Dia pedih alih naramku Kalau tadi mintanya sama Allah Kalau sekarang minta tolongnya sama malaikat malik Menjaga bintu neraka Di dalam Al-Quran Para ahli neraka memanggil-manggil malaikat malik Wahai malaikat malik Dia pedih alih naramku Bilangin ke Tuhan Bilangin ke Allah Dia pedih alih naramku Tidak dihukum Mati Dikembalikan hidup lagi Hukum lagi, disiksa lagi Mati, hidup kembali Tapi mereka minta sekali saja Dia pedih alih naramku Minta dimatikan Yang lain juga kaya itu Dan yang ketiga Dia berikan di dalam surah Khafir ayat 47 Para ahli neraka meminta kepada penjaga-penjaga neraka Di dalam Al-Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang berada di neraka Menyampaikan kepada penjaga-penjaga neraka Udo'o'aramu'aram Wahai para penjaga neraka Minta lindu'ala kepada Tuhanmu Agar kami diringankan Satu hari saja kami gak dihukum Satu hari saja kami gak disiksa Kemudian Apa kata para penjaga neraka? Bukankah sudah datang kepada kalian Para rasul, para ulama, para kiai, para ustaz Yang menyampaikan kebenaran Namun kalian sungguh Tidak menyukai nasihat dan kebenaran-kebenaran Dema ayat itu berikan Allah SWT Dan yang terakhir Harapan dan cara Ahli neraka minta tolong Digambarkan di dalam surah Al-A'raf ayat 50 Kata ahli neraka Mereka minta tolong kepada ahli surga Bismillahirrahmanirrahim Wa nadah ashabun nari ashabal jenna An'afidhu alayna minal ma' Para penduduk merata Memanggil-manggil para penduduk surga An'afidhu alayna minal ma' Sudikah balian Wahai penduduk surga An'afidhu alayna minal ma' Memberikan kati seteguk air A'udhu ma'roza wa'kumullah Atau sedikit rezeki dan penikmatan Yang kau nikmati di surga Kepada kami Para penduduk daraka Apa kata penduduk surga Qadu innallaha harraman ma'alal qadbir Sungguh Allah mengharapkan air Dan penikmatan sedikitpun Kepada Ahli neraka Na'udhu billah Itu mana Begitu dasyatnya Ada yang mau disini Kayak itu Mau masuk ke rata-rata Dan penikmatan Tadu innallaha harraman wa'ala Alhamdulillah Jema'i mulai katolah terakhir Gambaran api neraka digambarkan Di dalam surah al-fil yang pertama Wa'ama'atura wa'alaikum wa'alaikum Wa'ama'alaikum wa'alaikum Ngaruh wa'ilmuqadah Apinya berkobar-kobar Kalau kita buka korek Nyalakan api korek itu gak berkobar Ini apinya berkobar-kobar Satu hari sahabat dengan rasul kumpul Kemudian ada bunyi BUS Kemudian para sahabat bertanya Ada apa itu yang masuk suara-suara Apa itu Apakah tak masuk ke rata-rata Itu suara batu Yang dilempar 70 tahun yang lalu Baru sampai di dasarnya api neraka Jadi dasarnya api neraka Dalamnya luar biasa Jadi sampai batu yang dilempar 70 tahun baru sampai Na'ruqohilmuqadah Artinya berkobar-kobar Alladhi tattari'u alal afqidah Api itu alal afqidah Nanti langsung akan tepat sasaran sampai ke hati kita Ke jantung kita Kalau kita ada api disini Kemudian Kemudian Baru di samping tadi kita sudah panas Jadi tepat sasaran sampai di jantung kita Bagaimana rasanya? Inna'a alayhi mu'i'iu'i'i'ihim Mursodah Api itu Mursodah Nempel Seperti orang yangAbi Istirahat bensin, tubuh kita diterpegi oleh api.